assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya oke teman-teman ini mobil Fortuner Toyota Fortuner mau di repaint mau recet ulang mau ganti warna nah jadi ini awalnya full stiker ya jadi mobil ini awalnya full stiker atas bawah semua ya stikernya warna hitam doff nah ini udah kita dempul beberapa bagian karena ada yang lecet-lecet ya memang ini penempulannya nggak banyak penempulan ringan ya nah tahapan-tahapannya setelah kita kupas seperti ini ya setelah kita kelotokin semua stikernya nah ini kita amplas pakai grid 600 nah jadi agar ada pori-pori karena ini kita tidak di-poksi ya karena ini menurut saya catnya ini masih kuat nah jadi setelah di kupas kita hanya amplas pakai grid 600 sampai 800 ya jadi jangan terlalu halus juga tujuannya ya supaya ada pori-pori untuk mengikat cat jadi jadi biar cat itu nempelnya lebih kuat ya lebih bagus untuk cat kita menggunakan PU kita memang berusaha sedapat mungkin ya menggunakan cat PU yang berkualitas kita nggak pakai cat NC untuk yang mobil seperti ini ya karena ya kasian mobilnya walaupun ini benda mati ya tapi untuk kedepan kalau menggunakan cat NC resikonya ini rawan mengkerut ya nanti jadi sedapat mungkin kita arahkan pemilik mobilnya untuk menggunakan cat PU walaupun memang relatif lebih mahal tapi kualitas terjamin ya karena memang standar untuk pengacetan ulang nah ini kita nanti menggunakan warna army green karena mobil ini mobil dinas ya warnanya army green nanti kita lanjutkan proses selanjutnya oke teman-teman silahkan di ikuti terus channel saya yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe like share sebanyak-banyaknya kalau ada yang ingin yang ditanyakan silahkan di kolom komentar Oke Nah untuk yang ini ini awalnya baret di sini nanti ini kita pakai dempul kombi aja ya dempul sport pati ini juga udah nutup nanti nah yang lain nanti kita amplas pakai grid 600 atau pakai 800 ya di sini kita berusaha untuk mengoptimalkan dengan alat ya nah lumayan ini pengamplasannya kita menggunakan mesin sender ini yang udah pernah saya review nah nanti prosesnya silahkan disimak nah untuk bumper ini sengaja memang tidak dilepas ya karena memang resikonya lumayan juga ya ini udah diikat kawat awalnya ya di dalam ini udah diikat kawat nah jadi saya hanya memaksimalkan bagian-bagian yang bisa dicopot saya copot seperti frame ini rem lampu kabut ini ini saya copot kemudian untuk bagian depan ini disini ada seperti ram itu ya ini saya copot juga ini saya copot semua dicopot bagian-bagian yang bisa dilepas saya lepas nah jadi untuk bumper memang masih kondisi terpasang ya jadi pengecetannya nggak masalah posisinya seperti ini nah termasuk ini juga ini lumayan susah nyepotnya ya karena ini dari awal udah di silen ini pakai silen jadi ini kancing-kancingnya ini udah nggak utuh lagi ya banyak yang patah memang dari awal bawaannya udah seperti itu nah nanti kalau kita masang ulang paling disini kita bantu dengan double tip di pinggiran ini ya nah jadi untuk yang bagian dalam semua udah kita bongkar termasuk door trimnya juga ini udah kita bongkar spion juga udah kita bongkar handle pintu semua depan belakang kita bongkar lampu belakang kita bongkar semua nah disini ada chrome kita bongkar juga semua ada kamera di belakang sini juga kita bongkar jadi bagian-bagian yang sekiranya yang akan dicet yang bisa dilepas ya diusahakan dilepas kalau memang tidak bisa resikonya mungkin terlalu tinggi ya jangan dipaksakan ya karena mobil ini mobil lumayan mewah spare partnya itu lumayan mahal jangan sampai kita nanti malah ganti rugi ya nah ini kita tinggal nanti mau lepas kap mesinnya ini ya kalau kap mesin ini wajib diturunkan dilepas oke teman-teman seperti apa nanti proses pengerjaannya nanti silahkan aja di simak oke teman-teman oke teman-teman ini yang bagian kena gores ya ini goresnya lumayan dalam sampai kena ke cat yang bagian dalam ya jadi ini hanya saya dempul pakai dempul spot pati dempul satu komponen ya nah untuk pengampalasannya ini saya menggunakan grid 400 menggunakan air yang dicampur dengan sabun colek menggunakan spon jadi menggunakan tatakannya itu dari spon nah ini saya sambil menunggu orderan juga ini orderan amplas yang halus yang 600 ya yang amplas velcro untuk pengamplasan bodi nah jadi sambil saya menunggu orderan amplas yang grid 600 itu yang velcro ini saya amplas-amplas dulu bagian-bagian dempul ini jadi untuk bodi memang sudah sebagian saya amplas juga pakai tangan manual cuman lumayan ya mobil Fortuner ini lumayan bodinya besar jadi memanfaatkan alat yang ada aja ya nah disini saya menggunakan grid 240 untuk pengamplasan dempul menggunakan mesin sender ini nah untuk mesin sender ini sudah pernah saya review di video saya sebelumnya ini saya beli harganya ini gak nyampe 500 ribu ya untuk tekanan angin yang digunakan ini minimal 3 bar baru dia bisa bagus putarannya ya baru dia agak bertenaga gitu lebih tinggi lebih bagus nah jadi untuk mempermudah pengamplasan dan mempercepat pengerjaan juga ya karena disini yang ngerjain terbatas jadi harus pintar-pintar memanfaatkan alat ya untuk mempercepat pekerjaan nah kebetulan saya di Bandung ini memang nyari ampas velco yang bulat itu itu memang yang grid halus ya yang grid 600 itu memang agak susah udah nyari-nyari di toko-toko juga banyaknya hanya menjual yang kasar nih jadi ya saya terpaksa beli online ini sambil nunggu orderan nyampe jadi ampas dulu pake yang kasar ya bagian-bagian yang dempulan-dempulannya dulu untuk bodi memang sengaja saya ampas pake manual dulu nah nanti kalo udah nyampe udah kita lanjut aja pake ini ya pake mesin sender ini nah mesin sender ini memang belum ada vakumnya ya jadi dia masih banyak debu dia belum bebas debu ya karena yang Pepsi murah jadi yang penting dapat membantu mempercepat pengerjaan kalo misalnya temen-temen punya budget yang lumayan bisa gunakan yang udah bebas debu itu ya jadi dia ada pakumnya jadi debunya gak kemana-mana nah sedangkan yang saya gunakan ini yang versi murah tapi fungsinya juga gak jauh berbeda ya yang penting bisa membantu pengamplasan mempercepat pengerjaan karena kalo untuk pengamplasan seperti manual nah karena kalo pengamplasan dengan cara manual pake tangan itu lumayan ya jadi untuk mempersingkat waktu dan untuk apa namanya efektivitas pekerjaan jadi biar lebih cepat pengerjaannya ya nah untuk proses pengerjaan dari awal ini memang sengaja saya upload jadi disini saya mengerjakan ini gak kayak di bengkel-bengkel dealer resmi mungkin ya kalo di bengkel dealer resmi itu bagian amplas beda orangnya bagian pengesetan beda orangnya juga mungkin bagian pendempulan juga orangnya beda-beda nah sedangkan disini saya harus mengerjakan dari awal sendiri ya walaupun ada temen tapi karena pekerjaannya terbagi-bagi jadi harus bisa mengerjakan semuanya ya nah mungkin juga temen-temen ada yang senasib dengan saya yang mengerjakan semuanya jadi mungkin ini sebagai opsi atau pilihan supaya temen-temen punya gambaran apalagi buat temen-temen yang masih pemula ya yang masih merintis di bidang pengecepan ini terutama yang di mobil ya jadi kalo ada orderan seperti ini mungkin temen-temen bisa dapat gambaran ya bagaimana cara bekerja dengan efektif nah jadi kita memanfaatkan alat walaupun kita memang harus mengeluarkan investasi tapi investasi yang kita keluarkan itu sesuai dengan yang kita kerjakan oke temen-temen ini saya mau ngamplas ini masih clear yang lama ya nah jadi saya disini pengamplasannya menggunakan metode dry sanding pengamplasan dengan teknik pengamplasan kering nah pengamplasannya saya menggunakan mesin sender seperti ini ya ini harganya murah gak sampai 500 ribu di online banyak ya nah ini yang ukurannya 5 in untuk tekanan angin yang dibutuhkan untuk operasional dari sender ini minimal 3 bar ya 3 bar itu secara konstan terus menerus kalo kompresor mungkin minimal 3 HP ya baru dia bisa kuat ya pakai sender ini nah untuk pengampasan kering disini saya menggunakan grid 600 ya grid 600 saya menggunakan amplas mirka mereknya mirka ya ini lumayan bagus 1 lembar ini ini bisa mungkin 2 pintu atau 3 panel ya 3 panel ini masih masih awet ya ini lumayan awet jadi lumayan irit ya untuk pengamplasan kering ini nah pengamplasan kering itu ini wajib pakai ini pakai spon ya ini soft pad nah jadi ini elastis jadi kalo menggunakan ini permukaan-permukaan yang seperti nut nut ini jadi dia aman ya tidak tergerus oleh amplas nah caranya ini gak langsung nempel ke ini ya pad yang keras ini jadi dipasang dulu ke soft pad seperti ini nah seperti ini baru dipasang ke mesinnya sender nah jadi bentuknya seperti ini oke nah ini eh lumayan cepat kalo menggunakan ini ya oke nanti boleh dilihat teknik pengamplasan menggunakan dry sanding teman-teman eh sekarang saya mau ngamplas bodi ini ya clear clear lama ini mau diamplas nah saya disini mengamplasnya dengan metode dry sanding nah dry sanding ini saya menggunakan mesin seperti ini ya mesin sender ini pakai tenaga angin nah ini ukurannya 5 in ya jadi ini harganya murah meriah gak sampai 500 ribu untuk tekanan angin yang di anjurkan minimal ini dia saya udah nyoba di 3 bar masih bisa bekerja ya nah untuk pengamplasan eh kering untuk dry sanding ini harus menggunakan eh soft pad ya seperti ini nah jadi ini elastis jadi kalau misalnya kena ke bagian yang melengkung-melengkung atau nut seperti ini itu dia aman ya tidak langsung eh mengikis tidak langsung bikin apa cat itu botak ya jadi hanya menghilangkan eh kulit jeruknya karena ini mau dicat ulang jadi cukup hanya sebatas eh menghilangkan kulit jeruknya biar dia rata nah anda juga tentu membuat pori-pori supaya catnya nempelnya bagus ya nempelnya kuat nah disini saya hanya menggunakan grid 600 nah disini saya menggunakan amplas grid 600 ya ini oke nah jadi 600 itu udah cukup ya kalau untuk solid saya hanya biasanya menggunakan 600 gridnya tapi kalau untuk metallic biasanya saya sampai menggunakan pengamplasan dengan grid 800 jadi saya tidak pernah sampai 1000 apalagi 2000 itu tidak pernah karena disini yang kita harapkan itu kan disini ada pori-pori untuk cat itu menempel supaya nempelnya itu bagus kalau misalnya sampai 2000 itu terlalu licin ya jadi catnya itu di dikhawatirkan nempelnya itu kurang bagus karena pori-porinya terlalu halus nah oke bagaimana teknik pengamplasan dry sanding silahkan disimak nah sekalian teman-teman bisa memperkirakan ya untuk satu panel ini saya contohkan bagian ini dulu ya bagian apa namanya ini yang belakang ini ini mobil Fortuner ini kurang lebih berapa menit ini tanpa saya skip pengamplasannya ya videonya tidak saya skip nah ini harus pakai ini oke oke jadi ini lumayan awet ya untuk yang sebelah kiri tadi saya sudah sudah saya hamplas dua pintu ini satu lembar aja dia masih bagus ya masih utuh untuk dua pintu Fortuner lumayan besar pintunya seperti ini jadi harus pakai sopet supaya dia elastis ya nah teman-teman disini bisa melihat di sini untuk bagian-bagian yang melengkung ini enaknya kalau menggunakan sender terus menggunakan sopet ini dia dapat menyesuaikan dengan lekukan-lekukan dari body mobil ya jadi untuk pengamplasan dengan metode seperti ini memang harus menggunakan sopet ya agar permukaan-permukaan yang melengkung itu bisa dapat ya tanpa harus merusak dari lapisan cetnya jadi disini kita hanya mengamplas lapisan clear ya jadi untuk menghilangkan kulit jeruknya supaya rata dan juga disini kita tujuannya untuk membentuk pori-pori ya supaya nanti catnya itu base coatnya nempelnya lebih maksimal nah disini teman-teman dapat melihat baru beberapa saat juga saya udah lumayan ya dapatnya jadi kalau dibandingkan dengan pengamplasan basah menggunakan manual ya ini pasti lebih lambat pengamplasannya nah jadi setelah di amplas menggunakan dry sanding ini ini kita tinggal bersihkan dengan degleaser kemudian dilap dengan take load kemudian siap untuk di cat ya nah disini tetap menggunakan amplas manual apabila nanti bagian-bagian yang sulit yang tidak bisa dijangkau oleh mesin nah itu baru kita menggunakan pengamplasan manual ya pakai tangan nah tapi untuk bagian-bagian yang lebar nah disini dimaksimalkan menggunakan sender pengamplasannya jadi untuk mempersingkat waktu dan juga untuk memaksimalkan pengamplasan menggunakan menggunakan sender seperti ini nah disini karena saya belum menggunakan mesin sender yang ada vakumnya jadi debunya banyak tapi gak apa-apa ya yang penting pengamplasan dan tujuannya itu tercapai oke teman-teman mungkin bisa sambil pelan-pelan ya sambil berinvestasi dengan alat seperti ini ataupun yang model lebih bagus dari ini jadi untuk mempersingkat waktu pengerjaan nah kemudian untuk bagian-bagian yang mungkin tidak kena amplas itu boleh ditutup pakai lakban ya supaya gak kena amplas oke teman-teman silahkan disimak terus video ini bagi yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe like dan share mudah-mudahan bermanfaat ya nanti video pengecatan nanti akan saya upload lagi mudah-mudahan oke teman-teman silahkan disimak mungkin video ini lumayan panjang ya sambil menyiapkan minuman dan makanan ringan sambil kita sama-sama belajar ya nah teman-teman dapat dilihat ya ini kurang lebih 4 menitan ya untuk panel seperti ini ini sudah hampir rampung ya jadi ini hanya contoh jadi untuk saat seukuran panel ini kurang lebih 4 menitan nah mungkin kalau pintu yang lebih lebar mungkin antara 5 menit 6 menit ini udah beres ya bandingkan dengan pengamplasan menggunakan manual ya kalau pakai air itu lumayan lama dan ini hasilnya lebih halus ya dibanding menggunakan tatakan dengan grid yang sama sama-sama 600 tapi kalau menggunakan sender ini hasilnya lebih halus karena dia putarannya tinggi dan juga permukaan clear ini kan lumayan keras ya jadi pada saat kena putaran tinggi jadi hasil pengamplasannya itu lebih halus dan lebih lembut nah jadi ini tinggal finishing bagian-bagian yang tidak kena nanti itu boleh pakai manual nah jadi di video ini memang tidak saya skip ya jadi biar teman-teman dapat memperkirakan waktu seperti apa efek apa namanya kecepatannya kalau menggunakan metode pengamplasan seperti ini jadi teman-teman dapat membandingkan dengan waktu yang dibutuhkan apabila menggunakan pengamplasan manual ya nah jadi disini udah kelihatan hasilnya ini hasilnya udah halus jadi disini kelebihan dari menggunakan amplas kering ini kita lebih cepat ya dan hasilnya itu lebih halus juga dengan menggunakan grid 600 ya nah tentunya kalau menggunakan grid yang lebih halus itu akan lebih lambat nah tapi dengan menggunakan dry sanding ini dengan menggunakan mesin sender menggunakan grid 600 itu hasilnya halus dan lebih cepat ya nah disini teman-teman dapat memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk mengamplas satu panel ini lumayan cepat cepat dan hasilnya pun halus ya dan hasilnya pun halus ya mudah unang-teman bila itu yang ada yang Ini videonya, saya balik ya. Nah, teman-teman, bisa dilihat ini. Ini halus banget ya. Jadi untuk grid 600 itu pas banget. Nah, nanti tinggal yang kayak-kayak gini, ini kita manual aja, nggak apa-apa ya. Diampas pakai manual, karena dia bagian-bagian yang susah itu jangan dipaksakan ya. Jadi bagian-bagian yang bisa dijangkau dengan sender, kita amplas. Nah, seperti ini di pinggir-pinggir ini, nanti kita bantu dengan manual aja ya. Nah, oke teman-teman, di sini bisa dibandingkan ya efektivitas dari pengamplasan metode dry sending ini. Ini hanya beberapa menit. Satu panel ini udah hampir kelar. Jadi tinggal-tinggal di sini aja, nanti kita tinggal rapikan bagian-bagian pinggir sama ini ya. List kaca ini. Ini list kita tutup supaya nggak kena. Nah, oke teman-teman, silahkan. Yang mau mencoba mungkin metode pengamplasan dry sending. Nah, ini tadi bagian belakang. Nah, ini kemarin saya amplas pakai air ya, manual. Karena saya beli amplasnya itu online, jadi pada saat pemesanan, sementara nunggu pesanan datang, di amplasnya pakai tangan dulu, manual ya. Nah, ini tadi, dua pintu ini, pengamplasannya pakai dry sending tadi. Nah, jadi pengamplasannya itu, ini halus banget ya. Tuh, jadi pas teksturnya itu tidak terlalu halus, dan tidak juga terlalu masih kasar nggak ya. Jadi dia nanti udah pada saat dicet, pas untuk pengikat cet ya. Nah, ini bagian bumper, ini belum, belum di sanding. Bisa dibandingkan ya. Ini nanti yang bagian-bagian ini kita pakai manual aja, kalau seandainya pakai mesin sander ini nggak dapat. Nah, jadi lumayan ini untuk mempercepat pekerjaan, terutama pengamplasan ya. Pakai dry sending ini lumayan cepat, hanya beberapa menit bisa dapat satu panel ini. Oke, teman-teman. Nanti untuk kelanjutan pengecetan mobil ini, nanti saya upload di video part berikutnya ya. Nah, ini yang baru saya gosok sedikit tadi, yang pintu ini. Nah, ini yang udah siap nih, udah jadi. Tinggal yang kayak gini ya. Ini pakai tangan aja, ini nggak kena dia. Oke, kalau dipaksain nanti dia nutnya nanti kemakan. Nah, jadi kalau pakai ini enak banget ya. Tuh. Nah, untuk bagian yang melengkung juga seperti ini, kalau pakai sopet, aman. jadi dia bisa menyesuaikan dengan lekukan dari mobil ya. Oke, teman-teman. Nah, nanti kita proses selanjutnya, pengecetan segala macam. Nanti kita upload lagi ya. Mudah-mudahan lancar, nanti pekerjaannya cepat beres, biar bisa di-upload. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.